Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat PKA Milenial semua Semoga semua dalam keadaan sehat dan afiat Sukses dan bahagia Pada kesempatan kali ini Kita akan mencoba Ngaji bersama Gus Bahak Artinya apa yang saya sampaikan ini Ini adalah hasil dari apa yang saya dengar Melalui ngaji Yang disampaikan oleh orang yang alim Alamah Gus Bahaudin Nur Salim Saya sangat tertarik untuk membuat arsip Dari apa yang saya dengarkan Agar saya tidak lupa Dan ini juga untuk Saya wariskan kepada Anak saya yang saat ini juga sedang Nyantri di sebuah pondok pesantren Ada satu hal yang menarik Yang saya dengar tadi Malam sekitar jam Tiga Berarti tadi pagi ya Dini hari Jadi beliau Membahas dari kitab Al-Hikam Itu karya dari Syekh Ibnu Apoillah As-Sagandari Yang merupakan murid dari Syekh Abul Hasan As-Shadili Namun tidak secara langsung Karena berarti Cucu ya Cucu murid Murid dari Abul Abbas Al-Mursi Jadi Syekh Abul Hasan Ali As-Shadili Mempunyai murid Syekh Abul Abbas Al-Mursi Dan kemudian mempunyai murid Pengarang Kitab Al-Hikam Yaitu Syekh Ibnu Apoillah As-Sagandari Yang menarik disini adalah Gusbah menceritakan bahwa ada seorang Ulama Yang alim Yang beliau itu sedang Berdoa di Multazam Itu satu tempat yang istimewa Banyak Orang Diijabah doanya Ketika berdoa di Multazam Di Mekah Itu tempat yang sangat Mustajabah Untuk berdoa Banyak dikabulkan Doa disitu tempat paling Makbul Jika digunakan untuk berdoa Singkatnya Seorang alim tadi berdoa Memohon kepada Allah Agar dia Dijaga oleh Allah Agar tidak melakukan Dosa Jadi dia ingin hidupnya itu selalu Terjaga Tidak berbuat maksiat Tidak berbuat dosa Maka dia berdoa Kepada Allah di Multazam Dan ternyata jawabannya Unik Jawabannya adalah Jika Allah Mengaburkan doa tersebut Lalu Sifat ghafurnya Allah itu Jadi tidak berfungsi Sifat ghafurnya adalah Sifat maha Pengampun Nah ini kan luar biasa Ternyata memang Manusia itu Sudah ditakdir Untuk melakukan dosa Melakukan kesalahan Karena Allah Maha Pengampun Kecuali para nabi Para rasul yang Maksum Memang dijaga Allah Untuk tidak berbuat dosa Kalau kita Manusia biasa Tentu saja Tidak akan luput Dari berbuat maksiat Berbuat dosa Tapi Jangan kemudian Berputus asa Karena Allah Maha Pengampun tadi Ghafur Sehingga ketika Ada orang berbuat salah Berbuat dosa Maka sejatinya Dia Adalah mendapat Undangan dari Allah Untuk Bertobat Memohon Ampunan Dari Allah Demikian juga Ketika kita Melihat seseorang Melakukan sebuah Kemaksiatan Sebuah Kesalahan Ya kalau Kalau kata Gusbah itu Ketika ada orang Melakukan salah Kemudian Kita Mencaci Atau Memaki dia Pasti itu Bukan saudaranya dia Jadi orang itu Akhirnya Pecundang Kalau bahasanya Gusbah itu Pecundangnya Gimana Coba Kalau yang berbuat Maksiat itu Ternyata masih Ada Ikatan saudara Dengan kita Pasti kita akan Beristighfar Memohonkan Ampun kepada Allah Ya Allah Semoga Engkau ampuni Dosa-dosanya Kesalahannya Anak tersebut Misalkan Contohnya Gusbah mencontohkan Ada anak perempuan Berpakaian sangat Seksi Naik motor Sliwa-sliwa Di depan kita Kita menyumpai Dia Wah itu anak Kurang ajar Sekali Mengumbar Aurat Seperti itu Nah itu Pasti Bukan saudara Kita Artinya Kita melihat Orang itu Karena Kita tidak Kenal Coba Coba kalau Yang kita Lihat itu Saudara Kita Atau Anak Kita Atau Murid Kita Pasti Kita akan Mendoakan Ya Allah Berikanlah Ampunan Kepadanya Berikanlah Hidayah Kepadanya Agar Dia bisa Menutup Aurat Atau Berbuat Lebih Sopan Berpakaian Lebih Sopan Demikian Jadi Sebagai guru Pun sama Misalkan Ada siswanya Nakal Atau Siswanya Dalam tanda kutip Sering Bermasalah Kalau guru Itu Kemudian Memandang Siswa Tersebut Dengan Kebencian Sudah Pasti Karena Siswa Tersebut Bukan Anaknya Bukan Saudaranya Tapi Coba Jika Tadi Kita Mengacu Pada Allah Itu Pengampun Khafur Rohim Kita Seharusnya Sebagai guru Melihat Siswa Yang Dalam Tanda kutip Tadi Masih Melakukan Kesalahan Ya Masih Sering Bermasalah Maka Kita Mendoakan Dia Nah Kita Tidak Fair Kalau Kita Membencinya Kita Bisa Dikatakan Sebagai guru Itu Juga Pecundang Kalau Mengambil Kalimatnya Gusbah Pecundangnya Gimana Coba Kamu Lihat Ada Siswa Bermasalah Masalahnya Berat Kemudian Kamu Memakai Dia Atau Mungkin Dengan Guru Yang Lain Menggunjing Dia Wah Apanya Itu Anak Yang Tidak Benar Kelakuan Nih Pasti Dicap Distempel Anak Yang Bermasalah Kalau Kita Usut Pasti Karena Anak Itu Bukan Saudaranya Bukan Anaknya Bukan Masih Pernah Kerabat Guru Tersebut Jadi Maka dari Itu Kita Harus Bisa Bersikap Fair Bersikap Adil Bayangkan Kalau Yang Melakukan Itu Adalah Anak Kita Kalau Siswa Yang Bermasalah Berarti Yang Bermasalah Tadi Adalah Masih Saudara Kita Ternyata Masih Ada Ikatan Kekerabatan Dengan Kita Nah Pasti Kita Akan Bisa Mentolerir Ya Memberikan Tenggang Rasa Kepada Dia Kisbah Malah Mencontohkan Lucu Lagi Kalau Ada Seorang Pembantu Mecahkan Gelas Atau Mecahkan Piring Kok Kamu Marahi Pasti Karena Pembantunya Enggak Cantik Coba Kalau Cantik Pasti Kamu Masih Bisa Memaafkan Udahlah Gak Apa-apa Masih Banyak Gelas Masih Banyak Piring Yang Lain Iya Kan Iya Jadi Ngaji Dengan Gusbah Itu Relax Santai Menyenangkan Tapi Juga Masuk Merasuk Dalam Hati Jadi Biar Saya Tidak Lupa Saya Membuat Arsip Seperti Ini Membuat Rekaman Seperti Ini Ya Menjadi Sebuah Pengingat Pengingat Untuk diri Saya Sendiri Sebagai Guru Agar Bisa Bersikap Lebih Adil Kepada Murid Apalagi Guru BK Jadi Termasuk Yang disampaikan Gusbah Adalah Ketika Ada Seseorang Beribadah Misalkan Solat Kemudian Dia Menanyakan Apakah Solat Saya Itu Diterima Apakah Solat Saya Yang Kurang Husuk Itu Sudah Bisa Diterima Allah Ataukah Tidak Diterima Allah Itu Kembali Ketika Mengacu Kepada Dawuh Dari Syekh Abul Hasan Ali Asyadili Pendiri Torekot Shadiliah Yang Mengatakan Seseorang Ketika Dia Sudah Ditakdir Bisa Sujud Kepada Allah Itu Harusnya Dia Sudah Sangat Bersyukur Dia Harus Sudah Sangat Mensyukuri Kenikmatan Bisa Sujud Di Adaman Allah Karena Kenangan Kita Kelak Di Akhirat Yang Terbaik Adalah Ketika Di Dunia Kita Bisa Bersujud Kepada Allah Dalam Bahasa Al-Quran Wasjud Waqtarib Itu Yang Harus Kita Jadikan Apa Istilahnya Kita Kemudian Merasa Bahwa Memang Kalau Kita Kita Pikirkan Secara Detail Ya Ibadah Kita Memang Belum Tentu Diterima Tetapi Ketika Kita Mendengar Dauh Dari Sehabul Hasan Ali Asyadili Tadi Yang Disampaikan Oleh Kusbah Maka Kita Harus Merenung Kembali Alhamdulillah Kita Masih Ditakdirkan Bisa Sujud Kepada Allah Ya Mari Kita Bersyukur Bersama Alhamdulillah Kita Termasuk Mendapatkan Hidayah Mendapatkan Kesempatan Untuk Beribadah Untuk Bersujud Kepada Allah Karena Sejatinya Orang yang Paling Dekat Kepada Allah Itu Adalah Ketika Kita Dalam Posisi Bersujud Dan Itu Memang Memang Benar Ketika Jantung Kita Berada Lebih Tinggi Dari Otak Kita Posisi Sujud Jantung Kita Berada Lebih Tinggi Dari Otak Kita Kepala Kita Itu Adalah Saat Paling Dekat Kita Kepada Allah Jadi Masih Banyak Hal Yang Perlu Kita Dengarkan Bersama Dari Gusbah Ini Yang Alhamdulillah Kalau Saya Mengamati Dari Banyak Video Yang Di Upload Di Youtube Saya Menyimpulkan Bahwa Gusbah Adalah Salah Satu Youtuber Akhirat Salah Satu Youtuber Akhirat Beliau Tidak Pernah Mengupload Video Di Youtube Bahkan Beliau Whatsapp Saja Tidak Punya Tapi Apa Yang Terjadi Saat Ini Adalah Ketika Seseorang Atau Santri Santri Para Muhibin Beliau Itu Mengupload Video Gusbah Itu Yang Nonton Itu Ribuan Bahkan Jutaan Orang Alhamdulillah Ya Saya Katakan Youtuber Akhirat Karena Apa Ya Beliau Pokoknya Ngaji Pokoknya Ngalim Dan Mengamalkan Ilmunya Bahkan Beliau Pernah Bercerita Ketika Sakit Diopnam Di rumah Sakit pun Ketika Saatnya Ngaji Saatnya Mulang Mengajar Majelis Taklim Beliau Infusnya Dilepas Minta Ijin Pulang Terus Ngaji Dulu Mengajar Para Santri Setelah Selesai Kembali Ke rumah Sakit Diinfus Lagi Ya Allah Subhanallah Luar biasa Sekali Itu Alhamdulillah Para Muhibin Beliau Para Santri Beliau Termasuk Saya Ya Ingin Selalu Mengikuti Beliau Ya Kemudian Saat ini Saya Ingin Mencoba Merangkum Meringkas Dan Membuat Video Seperti Ini Dan Saya Upload Dengan Tujuan Untuk Ngaji Bersama Ngaji Bareng Dengan Gusbah Karena Cita-cita Saya Salah Satunya Adalah Memang Ingin Bertemu Beliau Karena Kabarnya Beliau Ditemui Itu Sulit Ditamoni Juga Sulit Ya Katanya Kalau bertemu Kepada Kiai Itu Mengganggu Kiai Ini kan Memang Beliau Orang Yang Sangat Unik Kalau Enggak Pernah Sedulur Enggak Pernah Simbah Atau Enggak Pernah Keluarga Enggak Pernah Itu Maksudnya Enggak Enggak Ada Ikatan Itu Ngundang Beliau Juga Katanya Sulit Jadi Ini Memang Yes Luar Biasa Karakter Beliau Ini Semoga Apa yang saya Sampaikan Di Pagi Hari Ini Dengan Tujuan Tadi Untuk Arsip Pribadi Arsip Keluarga Untuk Mewarisi Anak Cucu Cucu Juga Semoga Bermanfaat Dan Mohon Maaf Jika Yang Saya Sampaikan Ini Tidak Bisa Pas Seperti Apa Yang Diaturkan Oleh Gusbah Karena Keterbatasan Saya Keterbatasan Karena Saya Termasuk Orang Bodoh Kalau Menurut Gusbah Itu Kalau Masih Ngasih Sama Orang Alim Berarti Saya Termasuk Orang Bodoh Kalau Sudah Alim Seperti Gusbah Malah Yang Mengajarkan Begitu Alhamdulillah Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh